Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat semuanya Hari ini aku mau bagikan resep cara membuat apem gula merah Dan ini empuk sekali pemirsa Pemirsa bisa lihat disini ya Ini empuk sekali dan saya juga sudah taburi dengan kelapa parut Ini akan saya coba dulu Pemirsa jangan kemana-mana Tetap di channel Rebaluk Tonton video ini sampai habis Jangan sampai ketinggalan detailnya Pemirsa ini empat macam bahan yang serba satu gelas Di kelas pertama ada satu gelas santan Kemudian satu gelas gula merah yang sudah disisir Lalu satu gelas singkong yang sudah diparut Dan satu gelas tepung terigu Yuk pemirsa kita mulai eksekusi Pertama-tama siapkan panci Masukkan satu gelas gula merahnya ke dalam panci ya Lalu satu gelas santan dan satu lembar daun pandan Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam Lanjut aku bawa ke atas kompor Dimasak sampai mendidih sampai gulanya larut Ini aku sambil aduk-aduk ya Supaya santannya tidak pecah Setelah mendidih dan gulanya larut Segera matikan api dan tunggu sampai hangat Aku akan gunakan cetakan ini Tapi terlebih dulu olesi dengan minyak goreng ya Supaya hasilnya nanti tidak lengket Barangkali di antara pemirsa Ada yang baru pertama kali menemukan channel air balok ini Jangan lupa dukung ya Dengan klik subscribe Supaya aku lebih bersemangat lagi Untuk membagikan resep-resep terbaru Lanjut aku akan buat adonannya Masukkan singkong yang sudah diparut ya Masukkan ke dalam panci Lalu lanjut masukkan tepung terigu Bukan hanya hasilnya saja yang enak dan empuk Tapi camilan ini juga mudah dibuat Lalu masukkan gula santan yang sudah hangat Sambil disaring ya Supaya kotorannya tidak ikut terbawa Lalu diaduk sampai rata Apakah pemirsa menyukai video ini? Jika iya silahkan klik tanda jempol ke atas Dan jika pemirsa klik tanda loncengnya Maka youtube akan memberitahu Kalau air balok sudah mengunggah video baru Lanjut masukkan telur ke adonan Ini caraku ya Supaya kita tahu telurnya bagus apa enggak Telur kita masukkan dulu ke dalam mangkuk kecil ya Supaya terlihat Jika tidak bagus tidak dimasukkan Jika bagus masukkan langsung Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi Lalu diaduk Jika pemirsa ada yang belum tahu Apa gunanya menggunakan ragi Yaitu supaya adonan menjadi mengembang Dan setelah itu Adonan kita diamkan selama kurang lebih 1 jam Dan ditutup ya Setelah 1 jam Kita siapkan kukusan Dan kita buka Adonannya sudah mengembang Lalu kita aduk-aduk ya Supaya udara yang di dalamnya keluar Jika di rumah pemirsa Mau ke tempatan arisan RT Atau mungkin ibu-ibu pengajian Mungkin resep membuat apem gula merah ini Bisa menjadi ide untuk suguhannya Selanjutnya adonan dituangkan Kedalam cetakan yang sudah diolesi minyak tadi ya Beri sedikit ruang Jadi jangan terlalu penuh mengisinya Karena apem akan mengembang Kukusan yang sudah aku siapkan Airnya sudah mendidih Jadi langsung aku kukus Dikukus selama 15 menit Dan jangan lupa Tutup kukusan Dipungkus dengan kain Supaya uapnya tidak menetes ke adonan 15 menit sudah lewat Tapi sebelum diangkat Akan aku cek terlebih dulu Dengan tusuk gigi Jika adonan sudah tidak menempel pada tusuk gigi Artinya apem sudah matang Dan sudah bisa diangkat Sebaiknya matikan apinya Dan apem diangkat Ditaruh di atas pulling rack Tunggu sampai hangat Dan ini sudah agak hangat ya Sudah agak dingin Kita bisa keluarkan Karena cetakan sudah diolesi dengan minyak Jadi apem mudah dikeluarkan dari cetakan Ini menul-menul sekali pemirsa Untuk penyajiannya Kita bisa taruh di atas piring saji Dan aku juga sudah siapkan Kelapa parut yang sudah dikukus Yang sudah diberi sedikit garam Dan ditaburkan di atasnya seperti ini Buat semua pemirsa yang sudah menonton video ini Silahkan tinggalkan jejak Dengan menuliskan komentar di bawah video ini Setiap komentar insyaallah akan saya jawab Suatu perpaduan yang pas Antara apem dengan rasa manis dan empuk Dengan gurihnya kelapa parut Selamat mencoba